Intro Halo, this is Solin Baru-baru ini telah viral berita tentang kasus mutilasi yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat Kasus ini dilakukan oleh M. Eki Listianto terhadap Bekasinya yang bernama Angela Hindriati Inti cerita dari kasus ini adalah Eki yang masih berstatus bagi suami orang mendekati Angela yang seorang jenda brianak satu Angela telah berpisah dengan suaminya beberapa tahun lalu dan putrinya juga telah meninggal pada tahun 2018 Pada awalnya mereka berdua berkenalan lewat sosial media Diketahui bahwa Eki bekerja sebagai salah satu pegawai di pertambangan daerah Cianjur Sedangkan Angela adalah mantan martawati majalah Femina Tonologi kasus ini berawal dari menghilangnya Angela pada tahun 2019 Keluarga Angela pun melaporkannya ke polisi, namun hasilnya nihil Bahkan Eki pun juga diintrogasi perihal hilangnya Angela Namun Eki juga beralasan bahwa ia sudah lama tidak berhubungan dengan Angela Pada tanggal 29 Desember tahun 2022 Jasad Angela Hindriati ditemukan di kontrakan Eki di kawasan Bekasi Jasad Angela disiman dalam dua box kontainer plastik dan kantong sampah Sebelumnya diketahui bahwa Angela telah berkali-kali meminta Eki untuk menikahinya Namun Eki selalu menolak Klimaksnya, pada tanggal 24 Juni 2019 Eki menemui Angela di apartemen Taman Rasuna yang dihuni korban Mereka cek cok perihal Angela yang kecewa kepada Eki yang tak kunjung menikahinya Pembicaraan keduanya pun semakin memanas karena Eki Mengancam akan membocorkan hubungan gelap mereka kepada istri dan keluarga Eki Mendengar pernyataan itu, Eki langsung mendorong Angela sampai jatuh ke kasut dan mencekiknya hingga meregang nyawa Lalu kemudian, dia meninggal Keesokan harinya, pada tanggal 25 Juni tahun 2019 Tersangka kembali ke apartemen korban Di sana tersangka mempunyai mutilasi jasad korban dalam beberapa tahap Jasad korban dimasukkan dalam dua box kontainer dan menyimpannya di gudang apartemen Dalam rekonstruksi tersebut, Eki tampak memberagakan dirinya memotong bagian tubuh korban menggunakan gergaji manual Polisi menduga bahwa adanya penyebab lain kasus ini Yakni, si pelaku ingin menguasai kekayaan korban Eki telah menggadakan sertifikat rumah orang tua Angela kepada rekannya sebesar 40 juta rupiah Dan menjual apartemen Angela sebesar 80 juta rupiah Bukan hanya itu, Eki juga menguras rekening Angela sebesar 130 juta rupiah Hingga sekarang, polisi masih menyelidiki motif kasus ini secara detail Dan keluarga Angela berharap Eki dihukum seadil-adilnya Selain kasus mutilasi Angela Hindriati Ternyata banyak juga kasus mutilasi yang mengembarkan dunia loh gengs Dan salah satunya dari negeri Indonesia ini Let's go! Indonesia memiliki kasus mutilasi yang sangat mengerikan Terjadi antara tahun 2006 dan 2008 Ferry Idham Hinyansyah atau Rian membunuh sebelas korban di Jakarta dan Jombang Pria asal Jombang itu membunuh korbannya dengan sebilah lingkis Kasus ini pertama kali terungkap pada tanggal 12 Juli tahun 2008 Ketika tujuh potongan tubuh manusia ditemukan di Tegah Teragunan di Jakarta Selatan Maya tersebut adalah Heri Santoso yang dibunuh Rian Karena tertarik dengan novel pacar sesama jenis memiliki Rian Setelah diperiksa, Rian mengaku membunuh 10 orang lainnya di Jombang Kasus mutilasi paling mengerikan lainnya adalah Blake Dahlia di Los Angeles, Amerika Serikat Pada Januari 1947 Korbannya adalah seorang wanita muda berusia 22 tahun bernama Elizabeth Short Tubuhnya ditemukan dimutilasi oleh seorang ibu muda di sebuah gudang kosong Saat ditemukan, tubuh Elizabeth hanya sebatas pinggang ke atas dan darahnya sudah terpuras Penemu awalnya mengira dia telah menemukan manekin Disebut sebagai Blake Dahlia karena Elizabeth sangat menyukai film garapan Raymond Candler Yang berjudul The Blue Dahlia Dan karena Elizabeth memiliki rambut berwarna hitam lenggam Kata blue diganti dengan black Menjadi Blake Dahlia Dalam tahap penyidikan, polisi berhasil mengumpulkan tersangka dengan jumlah yang cukup mencengangkan Yaitu 150 orang Dan polisi mencatat lebih dari 500 keterangan Sayangnya, tidak ada tersangka yang ditangkap Hingga saat ini, kasus Blake Dahlia masih belum terpecahkan Di Jepang, pembunuh berantai Sutomu Mizayaki atau pembunuh otaku Melakukan operasinya pada akhir Agustus 1988 Pembunuhan Mizayaki terungkap setelah sepasang suami istri melaporkan anak mereka yang berusia 4 tahun Mari Kono hilang Suatu hari, orang tua Mari menerima sebuah kotak di kotak suratnya Saat dibuka, kotak itu berisi foto pakaian yang dikenakan Mari ketika dia menghilang Ditemukan juga gigi-gigi kecil pada kartu pos dengan pesan Mari, cremate, owns, investigate, prove Atau, mari, digremasi, tulang, investigasi, buktikan Mizayaki juga tercatat sempat membunuh bocah usia 7 tahun bernama Masami Yoshizawa Pada tanggal 3 Oktober 1988 Terakhir, dia menghabisi Ayoko Namuto Bocah usia 6 tahun pada Juni 1989 Dia kemudian membawa dan memperkosa jasa tersebut di rumahnya Dia lalu memutilasi bocah malang itu Meminum darahnya dan memakan dagingnya dengan cara dipanggang Kasus mutilasi juga sempat menggegarkan kawasan Brisbane Australia pada tanggal 4 Oktober 2014 Nyawa transgender asal Indonesia bernama Mayang Prasetyo Dihabisi oleh pasangannya sendiri Yakni Marcus Volke Kasus itu terungkap saat kepolisian Brisbane Mendapat laporan bahwa ada warga sekitar tempat tinggal Volke dan Mayang mencium bau tak sedap Saat polisi tiba di apartemen Volke dan akan melakukan penyidikan Volke sudah melarikan diri Hal yang sangat mengejutkan adalah polisi menemukan potongan kaki Mayang di sebuah panci kompor Polisi juga menemukan adanya jasad di kantong plastik Polisi mengungkapkan bahwa motif penghilangan nyawa itu Karena Mayang mengetahui fakta bahwa sebenarnya Marcus memiliki pekerjaan sambingan Yakni sebagai seorang ngikulu Marcus khawatir fakta ini akan tersebar dan mempengaruhi pekerjaan utamanya Diketahui bahwa ia bekerja di sebuah kapal pesiar Namun hal ini belum bisa dipastikan hingga sekarang karena Marcus telah menghilangkan nyawanya sendiri Setelah sesaat ia kabur Sebelum potongan tubuhnya ditemukan oleh polisi Mulanya, Ebi Choi dikabarkan hilang pada Rabu 22 Februari 2023 Kemudian pada Jumat 24 Februari 2023 Polisi menemukan potongan tubuh Ebi Choi bersama dengan alat penyeris daging Gergaji listrik dan beberapa pakaian di sebuah kontrakan di distrik Taibu Pembunuhan yang dilakukan terhadap Ebi Choi diduga dilakukan oleh keluarga mantan suaminya Hingga akhirnya mantan suami Ebi Choi bernama Alex Kuong Ditahan usai mencoba melarikan diri di dermaga di Tunggung Selain itu, polisi juga turut menahan saudara laki-laki dan orang tua Alex Kuong Atas jugaan pembunuhan terhadap Ebi Polisi menemukan bahwa keluarga Alex Kuong memberikan penyataan palsu Hal itulah yang membuat polisi menyelidiki rumah kontrakan di desa Lumei Dimana mereka menemukan kaki korban di dalam lemari es Dan bagian tubuh lainnya ada di panci berisi su Nah, itu tadi adalah lima kasus mutilasi yang menggembarkan dunia versi Solin Ya, kita sebagai manusia harus selalu ingat Tuhan yang berdoa setiap saat Agar selalu terlindungi dari hal-hal menarikan seperti kasus di atas Paham ya gengs ya? Terima kasih telah menonton!